Ada beberapa negara atau wilayah yang paling jarang tersentuh sinar matahari karena posisinya. Sinar matahari sangat penting bagi makhluk hidup karena mengandung manfaat serta menunkang keberlangsungan hidup. Selain itu, matahari juga bisa menjadi sumber energi listrik. Meski demikian, matahari tak menyinari semua bagian di bumi dalam waktu yang konsisten. Pancaran sinar matahari yang diterima suatu negara atau wilayah sangat ditentukan oleh posisi, di samping faktor cuaca. Penasaran kan? Biar gak penasaran lagi, Open The Door Official telah merangkung beberapa negara yang jarang tersentuh sinar matahari. Yuk simak videonya. Namun sebelum lanjut, intro dulu ya sobat. Saud Joaquim, Brazil Saud Joaquim merupakan daerah dengan cuaca subtropis, berada di ketinggian 1360 meter di atas permukaan laut. Daerah yang berada di Santa Catarina ini jarang mendapat pancaran sinar matahari. Dalam setahun, tempat ini rata-rata hanya disinari sinar matahari selama 1055 jam. Pada musim panas, suhu di Saud Joaquim tetap sejuk sedangkan suhu terendah biasanya mencapai 9 derajat Celcius pada bulan Juli. Torshaven, Kepulauan Faru Kepulauan Faru dijuluti sebagai negara termendung di bumi. Bayangkan, setiap tahun negara Kepulauan yang berada di samudera Atlantik di antara Skotlandia dan Islandia ini hanya mendapatkan sinar matahari 840 jam atau setiap hari rata-rata 2,4 jam. Torshaven, sebagai ibu kota yang berada dalam wilayah pantai timur Stremoy, merupakan tempat paling sedikit mendapat matahari, dibandingkan wilayah lainnya di kerajaan itu. Karena selalu dalam mendung, suhu negara ini selalu sejuk dan dingin. Temperatur rata-rata tertinggi pada musim dingin mencapai 6 derajat Celcius dan pada musim panas dengan bisa mendapai 12 derajat Celcius. Alaska, Amerika Serikat Utqiagvik, daerah di Alaska, atau dulunya disebut Barrow, mengalami fenomena unik berjuluk Polar Night atau Malam Kutub. Artinya daerah ini bisa tak mendapat sinar matahari selama 24 jam. Dalam setahun penduduk di Utqiagvik hanya merasakan 65 hari sinar matahari, yakni dari 18 November sampai 23 Januari. Sebaliknya setelah fenomena Malam Kutub, daerah tersebut akan terus-menerus cerah tanpa mengalami matahari terbenam selama beberapa bulan. Dixon, Rusia Wilayah berjuluk Ibu Kota Arktik karena letaknya di ujung utara samudera Arktik ini juga mengalami malam kutub, tak ada sinar matahari selama 24 jam, pada Desember hingga awal Januari. Dixon mengalami musim dingin selama 10 bulan dan 2 bulan setelah itu matahari tidak pernah terbit. Dalam setahun Dixon hanya mendapat pancaran sinar matahari selama 1164 jam. Chongqing, China Wilayah Chongqing di China mengalami musim subtropis dengan cuaca sejuk serta lembab nyaris selama setahun. Tercatat dalam setahun wilayah ini hanya merasakan pancaran sinar matahari sekitar kira-kira 1054 jam. Kota tersebut Chongqing terletak di cekungan Sichuan. Puncak risi sinar matahari di kota tersebut terjadi pada Desember dan Januari. Sebaliknya pada Agustus Chongqing menerima pancaran paling tinggi, sekitar 48 persen. Jukan, Norwegia Norwegia, tepatnya Jukan, dikelilingi gunung tinggi sehingga pancaran sinar matahari ke wilayah ini terhalang. Jukan berlokasi di wilayah Telemark, di lereng gunung Gaustatoppen. Karena posisinya itu Jukan menjadi salah satu wilayah paling jarang tersentuh sinar matahari. Penduduknya mengalami musim dingin selama 6 bulan yakni dari September hingga Maret. Namun inovasi dilakukan Norwegia pada 2013, yaitu dengan memasang cermin raksasa di pegunungan sehingga kota Jukan bisa terkena pantulan sinar matahari. Tiga cermin diletakkan pada ketinggian 450 meter di atas kota dan dioperasikan menggunakan komputer. Cermin akan bergerak mengikuti arah matahari kemudian melanjutkannya ke kota. Dengan bantuan cermin seharga 5 juta kronor atau sekitar 7,6 miliar rupiah tersebut, suhu Jukan bisa naik menjadi 7 derajat Celcius di musim dingin. Bagaimana Sobat? Mana nih yang paling unik? Nah itulah tadi negara-negara yang jarang tersentuh sinar matahari. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dimanapun kalian berada. Nah sebagai akhir dari video kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk terus mendukung OpenTedor Official dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.